Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Homswatiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Salam Rahayu Sahabat semua Di depan sana Di makam Kerkhof ini Ada makam yang bentuknya sangat unik Antik ya sahabat semua Karena bentuknya itu seperti Roti bolu panjang Dan ada pelengkungannya gitu sahabat semua Dan itu adalah makam dari Robi Egwene Jensen Seorang warga Belanda Yang meninggal pada usia 15 tahun Yang menarik disini Di makam tersebut Masih dipelihara oleh Mas Joko Dan Mas Joko itu dapat perintah Atau mandat dari Saudara beliau Yaitu Om Paul yang tinggal di Netherlands Dan memerintahkan Mas Joko Untuk merawat makam itu Dan Om Paul berpesan Sahabat semua kepada Mas Joko Apabila Om Paul meninggal Nanti minta juga dimakamkan disitu Didekat dari makam saudaranya Yaitu Robi Egwene Jensen Oke kita akan melihat makamnya ya Makamnya ada di depan sana sahabat semua Dan makamnya benar-benar antik Unik ya Dan masih terawat Dan terpelihara dengan bagus Nah itu makamnya sahabat semua Bentuknya sangat antik ya Unik Dan disini terlihat panjang Sekitar 2 meter setengah panjangnya ya Dan kalau sahabat semua melihat Makam ini bentuknya itu Seperti roti bolu ya Kita tinggal iris-iris aja ya Yang biasa dijual di toko bakery Atau di toko-toko roti sahabat semua Dan kebetulan disini juga Mas Joko sedang Ngecat ya Biar pagarnya ini terlihat agak indah Kita lihat dulu disini Di batu marmennya yang Sangat terawat ini sahabat semua Hiras Onze Zon Enbrur Robi Eguene Jensen Geboren 16 bulan 8 1936 di Magelang Dan Gestorfen 19 bulan 5 1951 di Tegal Jadi beliau ini Lahir di Magelang Dan meninggal di Tegal Sahabat semua Dan ini sangat antik ya sahabat semua Karena masih terawat Dan Betonannya ini juga kuat sekali Kuat sekali sahabat semua Mas Joko Ya siap Ini Om Paul Memerintahkan Mas Joko Untuk memelihara makam ini Sudah berapa tahun mas Sekitar 5 tahunan lah 5 tahunan Dan Yang cerita Sangat menarik itu Katanya Om Paul kalau meninggal Juga pengen dimakamkan disini Mas katanya seperti itu Ya Dan Om Paul Kemarin-kemarin juga datang kesini ya mas Jadi ya 4 bulan 3 bulan lainnya 4 bulan 3 bulan yang lalu ya Jadi Eguene Jensen ini Si Robi Meninggal pada usia berapa mas ya Sekitar berapa tahun itu ya 15-an mungkin 15 ya Sedangkan Om Paul sekarang umurnya berapa mas Hampir 90 tahun Hampir 90 tahun Sudah lama sekali ya Tapi kenapa kok Om Paul minta dimakamkan disini mas Ya mungkin Supaya deket sama keluarganya disini Keluarganya disini Om Paul dulu itu tinggalnya di Tegar atau gimana mas Tinggalnya di Tegar loh Oh dulunya di Tegar Itu apa Barri Inn Di hotel Barri Inn Om Paul tinggalnya disitu Dekat di sebelah rumah itu ada rumah besar itu punya Om Paul Oh gitu Dan ini yang bangun semua mas Joko mas Ya yang rawat yang bangun ini Oh yang bangun semua ini mas Joko sahabat semua Dan ini memang bangunannya kuat ya Seperti tadi saya pegang itu betonannya tuh kuat Saya lihat sisinya mas ya Nah ini Lantainya juga bagus ini Keren Jadi terawat sekali sahabat semua Dan Om Paul Jensen itu Setahun dua kali atau tiga kali Sering kali datang kesini Menengok makam dari Adi atau kakaknya ini mas berarti mas Kakaknya Kakaknya om Paul ya Makamnya bagus banget Ini marmernya berarti marmer baru mas Marmer baru Marmer lama itu rusak Oh marmer lama rusak ya Udah lima tahun mas Joko merawat makam ini mas Bisa-bisa juga lebih lah Lebih dari lima tahun ya Wah keren ya sahabat semua ya Dan mas Joko bener-bener Mandat dari Om Paul itu dikerjakan dengan baik Sahabat semua bisa melihat hasil cat dari mas Joko ini ya Bagus sekali Rapi gitu ya Dan ini bawahnya tuh tengelnya apa sih mas Pakainya Keramik Keramik biasa Bukan granit ini mas Kan ini baru Oh baru ya Tadinya apa mas Tanah biasa mas Peluran biasa Peluran biasa sahabat semua Dan kalau kita lihat dari depan juga kelihatan sangat mewah ya makam ini Panjang tuh kan Kayak bulu gak coba sahabat semua Seperti bulu kan bentuknya ya Panjang dan Ya rapi sekali ya Ini letaknya ada di pinggir jalan ya Pinggir jalan masuk ke makam Kerkovi ini Ini kan jalan kesana Jadi di pinggir jalan mobil juga bisa masuk kesini Persiarah juga bisa langsung masuk kesini apabila mau bersiarah di makam Kerkovi ini sahabat semua Nah mas Joko disini ada makam Belanda lagi gak mas di sekitar sini daerah sini depan sini Oh ini Oh ini gak terpelihara mas Keluarganya masih gak ya mas ya Gak ada yang pernah Gak ada yang pernah kesini Wah ini padahal makamnya masih utuh loh sahabat semua ya Oh ini makamnya seperti di makam Johan Blumhart ya Namanya siapa ini Family mungkin ya ini ya Karena belakangnya sama namanya Adolof Blumhart sahabat semua Jadi saudara dari Johan Blumhart yang kemarin sudah saya review disitu Makamnya kan ada lambang Ratu Wilhelmina di atas ya di atapnya tuh Ada lambang dari Ratu Wilhelmina Makamnya seperti ini persis bentuknya Sahabat semua bisa cek ya di video saya Nanti saya cantumkan di link deskripsi Dan ini makamnya masih utuh sekali Atasnya juga masih utuh Masih kuat sekali Namun sayang sekali keluarganya ini Tidak ada yang datang kesini ya sahabat semua Jadi makam ini seolah-olah sendirian ya mas Jokoya Dan ini baru diperbarui mas Enggak ini lama pokoknya gemot ya Lama ya Nah makamnya seperti ini sahabat semua Sangat kuat Sangat kuat ini Sangat kuat sekali ini temboknya Dan betonanya juga sangat kuat fondasinya ya Ini memutar kesini juga Kelihatan bahwa makam ini makam yang kokoh ya Sayang sekali keluarganya Tidak ada yang datang kesini Assalamualaikum Dan ini Nyambung ya Nyatu ya marmernya ya Jadi marmernya jadi satu Namun ini masih terlihat kuat ya Ini marmernya masih padat Kuat Marmer hitam kayaknya ini mas Marmer Mahal ini harganya ini marmer Nah Adolof Blumhart Ini masih saudara sama Johan Blumhart yang disana mas Karena bentuknya sama ya sahabat semua Keren ya Ada motor lewat Nah ini letaknya juga ada di pinggir jalan ya Kalau kita masuk ke makam Kerkhof ini Itu adalah jalan masuknya Dan disini terdapat makam Belanda yang belum saya review baru saya review kali ini Dan disana ada makam dari pejabat bank ya Wilhelm Dampel Dan mas Joko dulu katanya makam Belanda disini Marmernya bagus-bagus mas Bagus-bagus Asli Asli bagus-bagus ya Mungkin tangannya pada pecah Pecah ya Pada hilang gitu ya Ada patung alekat juga katanya ya Yang terboder itu marmer Marmer ya Wah keren ya sahabat semua Namun sudah hilang Dan sekarang Sudah ya seperti inilah kondisinya Banyak sekali makam-makam Tionghoa ya Dan ini menyambut Cengbeng ya mas ya Cengbeng ya Cengbeng doa arwah Para leluhur Orang-orang Konghucu ya Tionghoa Sebentar lagi tanggal apa mas Tanggal 5 April Eh 5 April ya Tanggal 5 April sahabat semua Dan itu adalah gedung ya Ini adalah gedung yang sangat tua Dan terbengkalai Sekarang hanya untuk gudang di Dalamnya Nah sahabat semua Sebenarnya di makam Kerkhof ini Banyak sekali makam-makam yang Bagus bentuknya Dan Marmernya itu masih pada utuh Tadinya Namun setelah tahun 2000 Kesini Makamnya Jadi banyak yang terbengkalai ya Terutama makam-makam Belandanya itu Marmernya sudah Banyak yang hancur mungkin ya Atau hilang Atau Gak tahu kemana gitu Sahabat semua Jadi yang tersisa hanya Ya yang Sudah saya review Berkali-kali disini Sahabat semua Oke Semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Buat kita bersama Wabila itapik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu